TNI Angkatan Laut berhasil menghalau kapal yang diduga mengangkut pengungsi Rohingya di perairan timur Pulau Weh Sabang Aceh. Kapal tersebut terindikasi praktek tindak pidana perdagangan orang TPPO Rohingya. Kapal yang diduga mengangkut pengungsi Rohingya berhasil dihalau TNI Angkatan Laut di perairan timur Pulau Weh Sabang Aceh pada Rabu lalu. Kejadian berawal ketika TNI AL melaksanakan patroli, KRI Bontang 907 menerima informasi dari Gus Kamlakoharmada I terkait adanya kontak kapal yang diduga merupakan kapal yang digunakan dalam praktek TPPO Rohingya. Helipanter on board di KRI Bontang juga memantau langsung lewat udara dan teridentifikasi ada kapal kayu yang diduga mengangkut pengungsi Rohingya. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka pengamanan wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan India. Setelah dipastikan kapal itu dalam keadaan baik dengan tidak dalam keadaan darurat, TNI AL terus memantau kapal itu melanjutkan pelayaran hingga keluar dari perairan Indonesia-India. Hingga saat ini TNI AL terus-menerus menggelar operasi untuk mengamankan wilayah laut yurisdiksi nasional dari berbagai tindakan ilegal termasuk TPPO Rohingya hingga encaman kedaulatan.